Bertindak sebagai tuan rumah dalam laga lanjutan seri ketiga putaran pertama Pro Liga pada tanggal 19 hingga 22 Januari di GOR PSCC, tim putra Palembang Sumsel Bubble yang dimotori oleh dua pemain asing asal Korea Selatan dan Mali, menargetkan menyapu bersih kemenangan dalam menghadapi tiga tim kuat diantaranya Jakarta Layani. Palembang Bang Sumsel Bubble, tim dengan julukan Bayi Ajaib akan menghadapi laga lanjutan Pro Liga 2023 putaran pertama seri tiga sebagai tuan rumah di GOR PSCC pada 19 hingga 22 Januari. Klub yang dihuni oleh sejumlah pemain volley ternama Tanah Air dan dua pemain asing asal Korea Selatan dan Mali ini, menargetkan bisa meraih kemenangan penuh dalam tiga laga kandangnya menghadapi Klub Jakarta, Lavani, Kudus, Sukun, Badak, dan Jakarta BNI 46. Dalam jumpa pers yang berlangsung di kantor Bang Sumsel Bubble, pemain pelatih dan manajemen Palembang Bang Sumsel Bubble optimis jika tim kebanggaan warga Sumsel dan Bubble mampu meraih prestasi di laga kandang. Kita mengutamakan, kalau kita nanti servis kita bagus, antisipasi lawan juga kita lebih mudah. Intinya di situ. Untuk kesiapan fisik para pemain, kalau kebugaran pemain 100% bukar semua. Dari tiga musuh yang kita hadapi, di mana kira-kira yang harus kita waspadai? Semua itu. Lavani. Lavani ya. Oh, Lavani. Tapi dengan hasil kita kemarin di Perwarto, setiap pertandingan kita itu final. Sementara itu, untuk menanggapi laga kandangnya di Palembang, para pemain Palembang Bang Sumsel Bubble siap memberikan permainan terbaik di hadapan para supporter dan mampu meraih poin kemenangan. Setiap hari latihan kita melakukan evaluasi, insya Allah kita sudah prepare ya buat besok ya lawan Lavani. Target kita di kandang seperti apa nih? Insya Allah targetnya bermain enjoy. Dalam Proliga 2023 kali ini, klub yang bertarung untuk putra dan putri sebanyak 12 tim.